Satu pedang untuk mematahkannya. Serangan pedang ini bisa dikatakan mistis, tetapi tidak kuat. Harus diketahui bahwa qi mendalam Xiaohuailin sudah sangat sedikit, dan setelah melahirkan roh tulang iblis, sebagian besar kekuatan yang diberikan pemimpin sekte lama kepadanya telah habis. Kultivasi Xiaohuailin sendiri tidak hanya pada tahap ketiga dari Master Roh Langit, dia telah menggunakan semacam teknik untuk merusak kultivasinya, yang memberi orang ilusi bahwa dia hanya berada pada tahap ketiga dari Master Roh Langit. Kultivasinya pasti lebih kuat, dan untuk menembus tubuh yang jauh lebih tinggi dari miliknya, itu sangat sulit, bahkan jika Xiaohuailin berada di ujung tali, itu masih sulit dilakukan. Tapi sekarang, Suyun telah memberinya pukulan fatal, semua karena seni pedang bintang teratai mistis, dan semua karena pikirannya. Ketika dia mengaktifkan seni pedang bintang teratai, Suyun merasa seolah-olah otaknya telah dilucuti dari semua kemampuan berpikir, itu benar-benar kosong, dan keadaan pikirannya sangat tenang. Dia tidak merasakan kesedihan atas kematian tragis pemimpin Sekte Lama, juga tidak merasakan kebencian terhadap Xiaohuailin. Ki yang mendalam mengalir kembali, inti roh bersinar terang, dan pola teratai muncul, itu sangat mistis. Pemimpin Sekte Lama pernah berkata bahwa motivasi utama untuk berpikir berasal dari pikiran dan keadaan pikiran seseorang. Setelah menghilangkan yang lainnya, seseorang akan mulai bertahan dalam apa yang ingin dia lakukan saat ini. Menggunakan kekuatan yang dalam sebagai media, seseorang akan menggunakan teknik pedang untuk menggerakkan garis pandang seseorang. Ini adalah teknik pedang yang kuat yang melampaui teknik pedang biasa, atau lebih tepatnya, itu tidak bisa sepenuhnya disebut teknik pedang, karena tidak memiliki gerakan apapun. Ketika keadaan pikiran dan pikirannya benar-benar kosong, pikiran dan hati Suyun mau tidak mau memiliki pikiran gila. Hancurkan Xiao Huaylin. Dadanya meledak, darah berceceran, organ dalamnya hancur, dan tubuh Xiao Huaylin langsung jatuh dari langit. Dia jatuh ke tanah. Melihat itu, Suyun tidak menyerah, dia mengangkat pedang api kesengsaraan dan bergegas ke depan lagi, ujung pedang menyapu, ingin memotong daging dan darahnya, dan menghancurkan jiwanya. Hanya ketika jiwanya ditebas, Xiao Huaylin akan benar-benar mati. Kalau tidak, jika dia bertemu dengan ahli tertinggi untuk merekonstruksi tubuhnya, dia masih bisa hidup kembali, jadi jika dia ingin membunuhnya, dia harus membunuhnya secara menyeluruh. Namun, tepat pada saat itu, seberkas cahaya putih tiba-tiba keluar dari leher Xiao Huaylin, mengelilingi tubuhnya. Cahaya ini seperti selaput transparan yang mengelilingi tubuhnya dengan rapat. Setelah cahaya muncul, sejumlah besar cahaya melonjak menuju bagian dadanya yang patah. Dengan cepat berubah menjadi organ transparan, tulang, dan daging. Tidak baik. Yan Wen mengerutkan kening, tubuhnya bergerak, dan langsung muncul di depan Xiao Huaylin. Dengan satu tangan membentuk jari, dia dengan cepat menunjuk ke film tipis yang melilit Xiao Huaylin. Dong! Riak besar energi yang dalam meletus dari selaput tipis, menyebabkan kehampaan bergetar. Semua ahli di sekitarnya terpaksa mundur. Selaput tipis itu juga bergetar sebentar, dan retakan muncul di atasnya, tetapi tidak robek. Melihat itu, Su Yun bergegas mendekat. Api kesengsaraan meretasnya, tetapi itu masih hanya menyebabkan retakan dan tidak memecahkannya. Pelindung Su? Ini pasti semacam harta sihir pelindung. Saya khawatir orang yang disebut Xiao Huaylin ini adalah putra atau murid dari beberapa ahli tertinggi. Harta sihir pelindung ini jelas bukan barang biasa. Itu harus diberikan oleh seorang-orang bijak yang luar biasa. Sulit untuk dihancurkan. Dia ingin melarikan diri. Ayo cepat buka dan tangkap dia. Yan Jin berseru pelan. Su Yun mengangguk dan melambaikan tangannya dengan keras, tetapi sebelum dia bisa berbuat banyak, Xiao Huaylin yang terbungkus film tipis tiba-tiba membuka matanya, dan dengan cepat mengaktifkan Ki-nya untuk bergerak. Pada saat ini, dia tampaknya telah menerima dukungan dari harta sihir pelindung, dan mampu melepaskan Ki yang jauh lebih dalam. Dalam sekejap mata, tubuhnya sudah mendarat puluhan kilometer jauhnya, menghindari cahaya yang tajam. Namun, para ahli yang hadir semuanya memiliki kultivasi yang luar biasa, teknik mendalam yang dapat mencapai surga, hampir bersamaan dengan saat Xiao Huaylin mengelak, ada total tujuh orang yang langsung mendarat di sekelilingnya, dan melancarkan serangan mereka. Namun, sebelum mereka bertuju bisa bergerak, panas terik telah menyerang mereka. Itu adalah naga api. Itu mencoba yang terbaik untuk membebaskan diri dari pengekangan roh tulang iblis dan bergegas menuju Xiao Huaylin. Kecepatannya sangat cepat, dan dalam sekejap mata, ia telah tiba di samping Xiao Huaylin, dan kemudian menyerang para ahli di sekitarnya tanpa mempedulikan hal lain. Naga api mengayunkan ekornya, menyebabkan api menyebar ke segala arah. Para ahli tidak diizinkan untuk mendekat, tetapi Xiao Huaylin memanfaatkan waktu ini untuk berbalik dan melarikan diri, tidak peduli dengan hidup atau mati naga api. Melihat itu, semua orang ingin mengejarnya, tapi naga api menjaga tempat itu dengan sekuat tenaga. Siapapun yang mendekat akan disambut serangan histerisnya. Dengan istana naga api di belakangnya, Xiao Huaylin berhasil melarikan diri. Su Yun ingin mendesak roh tulang iblis untuk mencegat Xiao Huaylin, tetapi saat dia hendak memberi perintah kepada roh tulang iblis, pandangannya menjadi gelap. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, dia jatuh dari langit dan pingsan, sementara roh tulang iblis yang sangat besar berubah menjadi pasir dan menghilang ke udara. Ki yang dalam abis. Cepat, turunkan pelindung Su untuk perawatan. Wajah pucat Huo Tianwu dengan cemas berteriak ke arah orang-orang dari sekte pedang bintang teratai. Mendengar itu, seorang ahli segera bergegas untuk menangkap Su Yun, beberapa orang dari sekte pedang bintang teratai bergegas mendekat, tidak berani ragu, mereka mendukung Su Yun dan mundur. Adegan itu berantakan. Yan Wen dan yang lainnya tidak menyerah, sekelompok orang tetap tinggal untuk melawan naga api, sementara keberadaan yang dipimpin oleh Yan Wen mengejar Xiao Huaylin. Xiao Huaylin memiliki harta sihir pelindung untuk memperpanjang hidupnya, meskipun dadanya tertusuk, dia tetap tidak mati, dia terus berlari, kecepatannya sangat cepat, selain Yan Wen, senior Chang Huay dan eksistensi top lainnya yang masih bisa mengikuti langkahnya, yang lain tertinggal jauh, bahkan bayangan mereka pun tidak terlihat. Xiao Huaylin memiliki harta ajaib, jadi dia tentu saja tidak akan dibunuh dengan mudah. Dia mengeluarkan mutiara seukuran bola mata dan melemparkannya ke belakang, pada saat yang sama, dia menembakkan sinarki yang dalam, mengenai mutiara itu. Mutiara itu terdiam selama tiga napas waktu, dan kemudian meledak, menyemburkan bola-bola asap. Ketika Yan Wen dan yang lainnya mendekati asap, Ki yang dalam di tubuh mereka segera turun dengan gila-gilaan, seolah-olah mereka sedang dilahap oleh asap. Membubarkan. Yan Wen membentuk segel tangan dan berteriak, kekuatan yang dalam menyebar ke segala arah seperti riak, mendorong asap kembali. Ketika dia melihat Xiao Huaylin lagi, dia sudah menghilang, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Sialan, bocah itu kabur. Zhang Lu Kuang berkata dengan marah. Kultivasi orang ini tidak biasa, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan harta. Dia bahkan mendapat bantuan dari binatang buas kuno seperti naga api. Saya khawatir dia bukan orang biasa. Saya ingin tahu apakah ada orang yang mampu di belakangnya. Senior Chang Huay berkata dengan cemas. Nyatanya, saat mereka melawan Xiao Huaylin barusan, meski semua orang tampak mengelilinginya, tidak ada yang berani membunuhnya. Kekuatan Xiao Huaylin tidak biasa, dan dia sangat sombong sehingga dia datang ke Gunung Linglong untuk menimbulkan masalah. Beberapa orang khawatir mereka akan menyinggung Tuhan dengan membunuh Xiao Huaylin, jadi mereka menahan diri, berharap orang lain akan menangkap atau membunuh Xiao Huaylin, itulah sebabnya mereka membiarkan Xiao Huaylin melarikan diri. Jika tidak, dengan begitu banyak ahli dari Gunung Linglong yang menyerang bersama, Xiao Huaylin yang terluka pasti tidak akan bisa pergi. Meskipun mereka datang bersama, hati mereka berbeda. Yan Wen dan senior Chang Huay mengerti apa yang dipikirkan semua orang, tetapi tidak ada yang menunjukkannya. Kita harus segera memberikan perintah untuk mengejar Xiao Huaylin di seluruh gunung, dan juga secara ketat mengatur pertahanan di sekitar Gunung Linglong, melarang siapapun yang tidak diketahui asalnya memasuki Gunung Linglong. Akan lebih baik jika kita dapat menangkap Xiao Huaylin, dan jika kita tidak bisa, kita harus mengusirnya, sehingga dia tidak berani mengambil setengah langkah ke Gunung Linglong saya. Yan Wen berkata dengan suara rendah. Itu benar. Semua orang mengangguk. Saat itu, banyak penggarap roh terbang dari belakang. Melihat itu, Yan Wen segera menghampiri. Pavilion Master Yan Wen, apakah kamu sudah menangkap orang gila itu? Seorang pemimpin sekte menangkupkan tinjunya ke arah Yan Wen dan bertanya. Dia cukup beruntung untuk melarikan diri. Yan Wen menggelengkan kepalanya. Saat suara-suaranya memudar, semua orang mengungkapkan kekecewaan. Apakah naga api sudah dihancurkan? Belum. Orang itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kami berada di tengah pertempuran sengit dengan naga api, tapi tiba-tiba menghilang. Semua metode kami sia-sia. Ajaib sekali. Lenyap. Bagaimana mungkin? Ini benar sekali. Semua orang melihatnya. Apa yang sedang terjadi? Semua orang bingung. Yan Wen menggosok dagunya dan berpikir sejenak, lalu berkata, mungkin kita salah menebak. Mungkin naga api ini bukan binatang buas yang ditangkap Xiao Huailin. Mungkin itu hanya alat ajaib yang dia panggil. Alat ajaib. Beberapa dari mereka saling memandang dengan cemas. Tiba-tiba, mereka memikirkan keberadaan lain yang memiliki alat sihir yang sangat kuat. Itu adalah pelindung sekte pedang bintang teratai yang tidak sadarkan diri dan tiba-tiba-tiba, Su Yun. Jagoan. Sosok merah menyala menabrak hutan hijau subur. Dengan keras, sosok itu mendarat di tanah, menciptakan kawah besar. Nyala api memercik ke segala arah, menyulut sekeliling dan menakuti beberapa burung di dekatnya. Sosok itu tergeletak di tanah dan terengah-engah untuk beberapa saat. Kemudian, dia menopang dirinya dengan pedangnya dan berdiri. Aku tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak ahli di Gunung Linglong, dan pria yang mengenakan jubah hitam itu. Sial, sial, mengandalkan jumlah mereka untuk menggertak saya, saya harus membalas dendam, Su Yun kan. Aku, Xiao Huailin, pasti tidak akan melepaskanmu. Kata Xiao Huailin sambil terengah-engah. Dia menundukkan kepalanya dan menatap dadanya. Pada saat ini, organ di dadanya yang dibentuk oleh selaput transparan sudah mulai rusak. Dia merasakan kekuatannya semakin lemah dan semakin lemah, dan rasa sakit di dadanya semakin kuat dan kuat. Ayah berkata bahwa harta ajaib ini akan dengan cepat menyembuhkan luka ketika saya menderita pukulan fatal, menghindari kematian, dan menyelamatkan hidup saya. Namun, ini hanya dapat bertahan selama sehari. Jika saya dapat menggunakan energi saya yang dalam untuk menumbuhkan daging dan darah baru di dalam hari ini untuk mengisi luka, aku tidak akan mati. Xiao Huailin bergumam, lalu segera duduk bersila, mendesakinya untuk mengatur pernafasannya, dan pulih dari luka-lukanya. Namun, setelah mengatur pernafasannya selama 4 jam penuh, Qi yang dalam beredar dengan gila-gilaan di tubuhnya, merangsang sel dan pembuluh darah di tubuhnya, menyebabkannya beregenerasi, tetapi tidak ada gerakan sama sekali. Tempat di mana dia terluka tampaknya benar-benar terisolasi darinya, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh Qi yang dalam. Tidak sedikitpun daging dan darah yang dihasilkan. Apa yang sedang terjadi? Xiao Huailin menjadi pucat karena ketakutan. Tidak berpengaruh sama sekali. Dia menunduk untuk melihat lukanya, hanya untuk melihat api putih menyala di atasnya. Meskipun sangat kecil dan samar, itu nyata. Tidak peduli seberapa dalam Qi menerkam nyala api, itu tidak bisa dipadamkan. Nyala api ini ribuan kali lebih ganas daripada nyala api yang dia gunakan. Bagaimana mungkin Xiao Huailin tahu bahwa ini adalah api tertinggi di Gunung Besi Pedang Kesengsaraan Api? Bahkan jika dia menggunakan Secret Art, dia mungkin tidak bisa memadamkan apinya. Hei, apa yang kamu lakukan di sini? Saat Xiao Huailin menjadi pucat karena ketakutan, suara jernih keluar dari samping. 592 Saat suara itu keluar, Xiao Huailin segera melompat, mencabut pedangnya dan mundur, dan melihat ke arah suara itu. Dia melihat seorang wanita muda mungil mengenakan jubah ungu berdiri di depan pohon yang terbakar. Penampilan wanita muda itu sangat indah dan imut, dengan kulit putih dan mata hitam besar, seolah dia bisa berbicara. Rambutnya yang panjang menjuntai hingga ke pinggangnya, tetapi di belakangnya, ada ekor seputih salju, dan di kepalanya ada dua telinga rubah yang lucu. Iblis Rubah Xiao Huailin terkejut. Eh, teknik mendalam macam apa ini? Iblis Rubah melihat ke dada Xiao Huailin, dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Aku terluka parah. Xiao Huailin tiba-tiba mengatupkan giginya dan berkata, saya dipukuli oleh orang-orang tak tahu malu dari Gunung Linglong. Mereka menggertak saya dengan jumlah mereka, dan saya tidak bisa mengalahkan mereka sendirian, jadi saya menjadi seperti ini. Tapi kenapa kau tidak mati? Apa yang terjadi dengan dada ini? Dengan luka yang begitu berat, jika itu adalah orang normal, mereka pasti sudah lama meninggal, bukan? Iblis Rubah terus bertanya. Ini adalah harta ajaib yang memperpanjang hidup yang diberikan ayahku, aku harus segera pulih dari cedera di dadaku, tetapi saat ini, kiku yang dalam tampaknya tidak dapat pulih dari cedera ini, aku harus kembali dan melihat ayahku, dan minta dia untuk menyelamatkanku. Setelah mengatakan itu, wajah Xiao Huailin tiba-tiba menjadi dingin, dia menatap Iblis Rubah dan berkata, saya melihat bahwa kultivasi Anda tidak rendah, sulit bagi saya untuk berjalan sekarang, jadi bawalah saya keluar dari alam wanhua. Jika Anda bersedia membawa saya pergi dan kembali ke dunia pedang, saya akan membiarkan ayah saya membalas Anda dengan baik. Jika kamu tidak mau, aku akan membunuhmu. Dengan mengatakan itu, Xiao Huailin mengulurkan tangannya dan menunjuk ke pinggangnya. Untayan energi yang dalam disuntikan ke ikat pinggangnya, dan pada saat itu, raungan marah meletus, dan naga api yang agung terbang keluar dari ikat pinggangnya, menari di langit. Melihat itu, Iblis Rubah sangat ketakutan hingga wajahnya yang cantik menjadi pucat. Dia buru-buru mundur dan berkata, jangan bertindak sembarangan, jangan bunuh aku, aku akan membawamu ke sana. Itu lebih seperti itu. Xiao Huailin menyimpan naga api itu dan menganggup puas. Namun, aku tidak tahu di mana dunia pedang yang kamu bicarakan, kamu harus memimpin. Tentu saja, bawa saja aku ke sana. Berapa lama untuk sampai ke dunia pedang dari sini? Setidaknya tiga hari. Lalu berapa lama kamu bisa bertahan? Ini, suatu hari, Xiao Huailin ragu sejenak. Satu hari, apakah kamu tidak akan mati di jalan? Iblis Rubah menekankan jarinya ke bibir merah mudanya. Saya akan mempercepatki Anda dan mempercepat perjalanan Anda. Cobalah untuk sampai ke sana dalam sehari. Tapi jika ada kecelakaan di jalan dan kamu terlambat, bukankah kamu akan mati di jalan? Bisakah Anda menjamin bahwa Anda tidak akan bertemu musuh di jalan? Bisakah Anda menjamin bahwa kami tidak akan menemukan direbis di sepanjang jalan? Si Luman Rubah melengkungkan matanya yang indah dan tertawa, saya pikir lebih baik tidak pergi ke dunia pedang. Pertama-tama Anda harus menstabilkan luka Anda. Selama luka Anda stabil, Anda bisa pergi ke dunia pedang sendiri. Bukan, bukankah itu lebih baik? Jika aku bisa menstabilkan lukaku, mengapa aku membuang begitu banyak waktu untuk berbicara denganmu? Kata Xiao Huailin agak tidak sabar. Iblis Rubah tersenyum licik, dan berkata, Aku tahu tempat dengan mata air roh. Dikatakan bahwa mata air roh ini sangat ajaib, terbentuk dari darah Dewi di atas sembilan langit setelah dia meninggal. Itu adalah suci dan mulia. Jika orang biasa berendam di dalamnya, tubuh mereka bisa menjadi tidak bisa dihancurkan. Jika penggarap roh berendam di dalamnya, kultivasi mereka akan meningkat secara eksplosif. Tubuh mereka tidak akan hancur. Untuk seseorang dengan luka serius seperti Anda, berendamlah di dalamnya. Atau lukamu akan pulih. Mendengar itu, mata Xiao Huailin bersinar dengan cahaya kemasan, seolah-olah dia telah meraih sedotan penyelamat, dan berkata dengan cemas, Sebenarnya ada tempat seperti itu. Katakan padaku, Di mana mata air roh? Aku datang ke sini untuk mencari mata air roh, dan kebetulan ada di dekat situ. Kenapa? Apakah kamu mau pergi? Iblis Rubah tertawa, Bagaimana kalau aku membawamu ke sana? Besar, besar, Jika ada tempat seperti ini, saya tidak bisa mengambil risiko untuk bepergian. Xiao Huailin menganggupkan kepalanya, dan berkata dengan gembira, Cepat bawa aku ke sana. Mem, baiklah kalau begitu. Ikuti aku. Siluman Rubah itu tertawa, lalu mengibaskan ekor Rubahnya dan berjalan ke depan. Mata air hangat mengalir ke tubuh Suyun, menutrisi meridian ki yang kering dan kering, pembuluh darah, serta daging dan tulang. Perasaan ini sangat nyaman. Ketika Suyun sadar kembali, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya, hanya untuk melihat seorang pria parubaya dengan rambut pendek dan wajah persegi duduk di depannya. Tangan pria itu menekan dada Suyun, matanya terpejam saat dia mendesakkinya, merasakan bahwa Suyun telah bangun, dia membuka matanya dan menatap Suyun, sedikit menarik tangannya, lalu berdiri dan menangkupkan tinjunya. Sambil tersenyum, Tuan Su, Anda sudah bangun, apakah Anda merasa lebih baik? Siapa kamu? Suyun memandang orang di depannya dengan curiga, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana ini? Saya wakil Master Pavilion Feather Moon Pavilion, Moping. Tuan Su adalah pelindung Sekte Pedang Bintang Teratai, jadi dia secara alami masih berada di Sekte Pedang Bintang Teratai. Pria parubaya dengan wajah persegi tertawa, Tuan Su bertarung melawan pencuri Xiaohuailin, bertarung melawan naga api binatang ganas kuno, dan sebagai menteri penting dari Rilem Lord, Anda memegang daun dewa, dan memiliki reputasi yang terhormat. Status? Jadi saya dibawa perintah Master Pavilion untuk merawat luka Anda. Posisi Suyun sebagai pelindung sebenarnya tidak ada apa-apanya di mata Yan Wen dan yang lainnya. Lupakan pelindungnya, bahkan jika pemimpin Sekte Lama dibandingkan dengannya, itu tidak akan berguna. Sekte Pedang Bintang Teratai bukanlah Sekte Besar, jika bukan Sekte Black Hawk tidak akan menggertak dan mempermalukannya seperti itu. Namun, dengan daun dewa di tangan Suyun, sifatnya berbeda. Daun dewa mewakili Rilem Lord, yang berarti bahwa Suyun mendapat dukungan dari Rilem Lord, jadi wajar jika Feather Moon Pavilion menyelamatkan Suyun. Suyun menganggupkan kepalanya, kalau begitu aku benar-benar harus berterima kasih kepada Pavilion Master Mo Karena telah menyelamatkanku. Hei, Tuan, kamu terlalu sopan. Mo Ping tertawa, meskipun kamu memiliki banyak luka, itu tidak serius. Lukanya tidak fatal, tetapi konsumsi kekuatan yang dalam terlalu besar, dan Meridian Ki sedikit rusak. Kamu harus istirahat sekarang, dan aku akan memberitahu Master Pavilion dan yang lainnya. Dengan itu, Mo Ping meninggalkan rumah. Suyun melihat sekeliling ruangan, dan menyadari bahwa itu adalah kamar pemimpin Sekte Lama. Berpikir bahwa pemimpin Sekte Lama tidak ada lagi di sini, Suyun merasakan sedikit kesedihan di hatinya. Jika bukan karena pemimpin Sekte Lama, dia pasti sudah lama meninggal. Dia menghela nafas, duduk bersila, dan mulai bermeditasi dengan mata tertutup. Namun, saat dia hendak menyesuaikan nafasnya, dia terkejut. Ki yang dalam di tubuhnya berkali-kali lebih murni dari sebelumnya, dan kemurnian Ki yang dalam bahkan lebih tinggi dan lebih padat. Jika Ki yang dalam sebelumnya seperti awan tipis yang bisa tertiup angin, maka Ki yang dalam sekarang seperti awan hitam sebelum badai, menekan kota dan menghancurkan orang-orang, itu sangat luas dan tidak terbatas. Tidak hanya Ki yang dalam, meridian Ki, daging dan darah, tulang, tendon, intiroh dan sebagainya semuanya telah mengalami perubahan yang tak terbayangkan dan ajaib, menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah setelah bertarung dengan Xiao Huailin, kekuatannya meningkat pesat? Pikir Suyun, dia mengangkat tangan kanannya, membuka telapak tangannya, dan melepaskan sedikit Ki yang dalam, hanya untuk melihat lingkaran cahaya putih muncul di telapak tangannya, dan untayan Ki abadi melayang keluar, berputar di sekitar telapak tangannya, dia dengan lembut memegang telapak tangannya, dan menyentuh Ki yang dalam, kedalaman dan keajaiban Ki yang dalam, sungguh mengejutkan. Tahap ketiga dari Sky Spirit Master. Tiba-tiba melompat tiga tingkat. Apa yang sedang terjadi? Suyun menyadari bahwa dengan tingkat Ki yang mendalam saat ini, sudah sulit baginya untuk berpikir. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan wajahnya yang terkejut dengan cepat menjadi tenang. Mungkinkah kultivasi pemimpin sekte lama? Sangat mungkin bahwa sebelum pemimpin sekte lama meninggal, dia telah memberikan semua kekuatannya untuk dirinya sendiri. Ini mungkin bukan hanya buff sementara untuk kekuatan yang dalam, itu juga bisa menjadi jenis teknik yang mirip dengan teknik. Meskipun saya tidak mendapatkan semua kultivasi pemimpin sekte lama, kekuatan yang tersisa sudah sangat mengesankan. Suyun menyebarkan Ki yang dalam, menarik nafas dalam-dalam, dan duduk bersila untuk memulihkan diri. Berdebar. Saat ini, langkah kaki ringan datang dari luar rumah. Suyun membuka matanya dan melihat beberapa spirit kultivator berjalan masuk. Dia pernah bertemu pemimpin itu sekali ketika dia bertarung dengan Xiao Huailin, dan Yan Wen lah yang telah meraih Xiao Huailin dengan satu telapak tangan. Tuan Suyun, apakah Anda merasa lebih baik? Yan Wen masuk ke dalam rumah dan tersenyum. Terima kasih atas perhatianmu, Suyun baik-baik saja. Suyun berdiri dan berkata. Bagus kalau kamu baik-baik saja. Yan Wen menganggukkan kepalanya, dia berbalik dan mengangguk pada Moping yang ada di samping, hanya untuk melihat Moping membawa sebuah kotak dan meletakkannya di depan Suyun. Tuan Suyun, Anda telah melakukan jasa besar dalam melindungi Gunung Linglong saya. Ini adalah hadiah dari Gunung Linglong, saya harap Anda dapat menerimanya. Yan Wen tertawa. Hadiah. Suyun mengerutkan kening, dia mengulurkan tangannya dan membuka kotak itu, hanya untuk melihat lima manik-manik hijau tua di dalamnya. Manik-manik itu berkilau dan memancarkan aroma, jelas itu bukan barang biasa. Kenapa kau memberiku hadiah? Sebagai pelindung, saya hanya melakukan pekerjaan saya, bahkan jika saya tidak bergerak, Xiao Huailin akan tetap membunuh saya. Mengatakan itu, Suyun memandang Yan Wen dan yang lainnya, dan berkata, Master Pavilion, kamu harus berbicara terus terang. Mendengar itu, Yan Wen tersenyum, dan setelah hening sejenak, dia berkata, karena Guru Suyun mengatakannya seperti itu, saya tidak akan bertele-tele, sebenarnya, kita semua memiliki pertanyaan di hati kita, dan tidak tahu bagaimana bertanya, sekarang Guru Suyun ada di sini, kami tidak akan sopan, dan akan memberi tahu Anda. Bolehkah saya bertanya kepada Master Suyun, apakah Realm Lord mengirim Anda ke sini kali ini? Mengapa Anda datang ke Gunung Linglong? Ini hanya masalah pribadi, kata Suyun. Hanya masalah pribadi? Ya. Suyun menganggup dengan serius, tapi tidak banyak bicara. Yan Wen memandang Suyun, dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah berpikir sejenak, dia menanggupkan tinjunya ke arah Suyun, dan berkata, Tuan Suyun, istirahatlah dengan baik, kami tidak akan mengganggumu lebih jauh lagi. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan kelompok itu pergi. Melihat itu, Suyun akhirnya mengerti maksud di balik pemberian Yan Wen. Ternyata Yan Wen dan yang lainnya khawatir perjalanan Suyun ke Gunung Linglong terinspirasi oleh Realm Lord. Meskipun Gunung Linglong dikatakan sebagai tempat yang tidak dapat diperintah oleh Realm Lord, namun sebenarnya, orang-orang di sini masih menghormati Realm Lord. Bahkan yang disebut orang suci tidak punya pilihan selain bertindak sesuai dengan keinginan Realm Lord. Suyun menghela nafas lega, dia mengeluarkan daun dewa dan melihatnya, merasa kepalanya berantakan. Apapun yang terjadi, yang perlu dia lakukan sekarang adalah menemukan orang tuanya. Ketuk, ketuk, ketuk. Pada saat ini, terdengar ketukan lagi di pintu, dan kemudian sebuah suara terdengar dari luar. Pelindung Su, apakah kamu sudah bangun? 593. Siapa? Suyun bertanya. Ini Huo Tianwu. Huo Tianwu. Suyun berpikir sejenak, lalu sesosok muncul di benaknya, dia tersenyum dan berkata, Oh. Itu kamu? Masuk dan bicara. Terima kasih, pelindung. Huo Tianwu berkata, dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Setelah masuk, dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk dengan hormat kepada Suyun yang duduk di dalam arai sel. Tianwu, ada apa? Suyun bertanya. Ini seperti ini, pelindung, pelindung booming dan pelindung King Wenlu sama-sama mati dalam pertempuran, dan sekte kami tidak memiliki wakil pemimpin. Sekarang pemimpin sekte telah meninggal dunia, sekte membutuhkan seseorang untuk mengurus semua masalah, dan pemakaman pemimpin sekte dan pembangunan kembali sekte kami juga perlu dilakukan, jadi semua orang berharap Anda dapat melangkah maju dan mengambil alih sekte tersebut. Huo Tianwu berkata dengan serius. Mendengar itu, Suyun mengerutkan kening. Dia mengerutkan kening, berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya, sebenarnya, ketika saya pertama kali memasuki sekte pedang bintang teratai, itu hanya untuk berurusan dengan kultus Black Hawk, dan untuk membalas kebaikan pemimpin sekte lama. Saya tidak punya niat menjadi pelindung sekte pedang bintang teratai, saya masih memiliki hal-hal penting untuk diperhatikan, jadi saya tidak akan tinggal di sekte pedang. Mendengar itu, Huo Tianwu berada dalam posisi yang sulit pelindung, sebuah negara tidak bisa tanpa penguasa sehari, sebuah keluarga tidak bisa tanpa tuan sehari, dan sekte pedang bintang teratai ku juga tidak bisa tanpa pemimpin sekte. Jika itu masalahnya, bukankah sekte besar ini akan dibubarkan? Mungkinkah selain aku, tidak ada orang lain yang bisa menjadi pemimpin sekte dari sekte pedang bintang teratai? Suyun tidak mengerti. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan mu, pelindung, dalam hal prestise dan kekuatan. Huo Tianwu menggelengkan kepalanya. Suyun tertawa terbahak-bahak, gengsi. Saya telah mendengar bahwa Huo Jingrui telah berada di sekte pedang bintang teratai selama hampir seratus tahun, dan kultivasinya juga telah mencapai tahap ketiga dari guru roh langit. Dalam hal prestise dan kekuatan, Anda sebenarnya tidak lebih lemah dari orang lain, karena saya bukan pemimpin sekte, mengapa Anda tidak melakukannya? Aku, Huo Tianwu tertegun. Tidak buruk, kamu lebih cocok dariku. Suyun tertawa. Aku tidak bisa, aku tidak bisa. Huo Tianwu melambaikan tangannya lagi dan lagi, dan berkata, yang disebut prestise bukan hanya prestise di dalam sekte, tetapi juga prestise di dalam Gunung Linglong. Jika saya Master Sekte, saya pasti tidak akan bisa melakukannya. Meyakinkan orang lain, dan jika Master Sekte terlalu lemah, saya pasti akan diintimidasi oleh sekte lain. Mungkin di masa depan, orang-orang seperti kultus Black Hawk yang akan memprovokasi dan menimbulkan masalah akan meningkat dari hari ke hari. Jadi pelindung, saya masih membutuhkan Anda untuk menjadi Master Sekte. Mendengar itu, Suyun mengusap dagunya dan berpikir sejenak. Tiba-tiba, dia bertepuk tangan dan berkata, bukankah sekte saya mengatakan bahwa tidak ada posisi wakil pemimpin sekte. Bagaimana dengan ini, Anda mengambil posisi pemimpin sekte, dan saya mengambil posisi wakil pemimpin sekte. Bagaimana menurutmu? Semua orang di Gunung Linglong tahu bahwa Suyun adalah anggota Realm Lord. Meskipun dia bukan pemimpin sekte, menjadi wakil pemimpin sekte memiliki pencegahan yang cukup, setidaknya dia bisa memastikan kedamaian sekte pedang bintang teratai. Huo Tianwu membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi Suyun cocok dan berkata, kalau begitu sudah beres. Suyun telah membuat keputusannya, dan Huo Tianwu tidak dapat membantahnya. Setelah memulihkan diri selama beberapa hari, dia merasa telah banyak pulih, jadi dia kembali ke sekte pedang bintang teratai dan mengatur pekerjaan rekonstruksi dengan Huo Tianwu. Pertempuran hebat dengan kultus Blackhawk dan Xiao Huilin menyebabkan sekte pedang bintang teratai menderita kerugian besar. Banyak ahli dan orang dengan posisi penting tewas dalam pertempuran, jadi Suyun tidak punya pilihan selain memilih talenta baru, dan memilih beberapa orang dengan pengalaman dan bakat untuk mengambil posisi penting. Setelah sebagian besar masalah di sekte pedang bintang teratai diselesaikan, Suyun memberitahu Huo Tianwu dan meninggalkan sekte pedang. Dalam beberapa hari terakhir di sekte pedang, dia telah menerima banyak undangan dari pemimpin sekte dari berbagai sekte, semuanya berharap Suyun bisa pergi ke sekte tersebut sebagai tamu untuk mengobrol. Sekelompok orang ini hanya menghargai dia karena dua hal, satu, identitasnya sebagai menteri penting dari Realm Lord. Dua, raksasa kuat yang membunuh Xiao Huaylin, yang mengejutkan semua orang. Alat ajaib ini luar biasa, semua orang mengira pasti ada ahli di belakang Suyun, jika tidak dia tidak akan bisa mengendalikan alat sihir yang begitu kuat. Tidak ada yang akan berpikir bahwa alat ajaib ini dianugerahkan oleh Realm Lord, karena ki kuat yang dipancarkan oleh roh tulang iblis adalah ki iblis, bukan ki kehidupan roh. Meskipun Suyun tidak terlalu ingin pergi, sekte-sekte ini telah mengakar di Gunung Linglong selama bertahun-tahun, dan tahu segalanya tentang tempat ini. Pergi ke berbagai sekte untuk menanyakan keberadaan orang tuanya jelas jauh lebih efisien daripada berlarian tanpa tujuan. Suyun mengunjungi total 13 keluarga, mengobrol untuk waktu yang lama, tetapi ketika dia bertanya tentang Su Sentian dan Sen Suek Sui, tidak ada yang tahu, tetapi dengan status Suyun sebagai menteri penting dari Realm Lord, sekte-sekte ini masih sangat bersedia untuk membantu Suyun. Akibatnya, nama Su Sentian dan Sen Suek Sui menyebar ke seluruh Gunung Linglong, dan banyak orang tahu bahwa seseorang bernama Suyun sedang mencari mereka. Jika berita itu tersebar, jika ayah dan ibu tahu, mereka pasti tahu bahwa saya mencari mereka, dan mereka pasti berinisiatif untuk bertemu dengan saya. Suyun berpikir. Namun, yang membuat Suyun sangat kecewa adalah setelah berkeliling Gunung Linglong selama setengah hari, masih belum ada kabar. Semua orang yang dia percayai kembali dengan tangan kosong, atau orang yang dia cari hanyalah orang dengan nama yang sama, dan bukan orang tua Suyun. Tak berdaya, dia hanya bisa menuju ke sekte terakhir yang belum dia kunjungi, yang merupakan salah satu dari dua sekte teratas Gunung Linglong, Pavilion Bulan Bulu. Pavilion Bulan Bulu terletak di tengah Gunung Linglong, tidak seperti sekte Black Hawk dan sekte Pedang Bintang Teratai, yang dibangun di atas gunung. Pavilion Bulan Bulu dikelilingi oleh Pegunungan Hijau dan Perairan Hijau. Di tengah, ada banyak pavilion batu giyok dan burung bangau terbang di udara. Itu memberikan perasaan tempat tinggal selestial di Water Moon Paradise. Identitas Suyun sekarang sangat berbeda, orang yang paling banyak dibicarakan oleh orang-orang di Gunung Linglong adalah dia, jadi memasuki Pavilion Bulan Bulu berjalan mulus. Tuan Suyun, Anda akhirnya di sini. Tuan Pavilion telah lama menunggu Anda. Seorang murid dari Pavilion Bulan Bulu berkata kepada Suyun sambil tersenyum, lalu dengan cepat membawanya ke Pavilion. Bangunan-bangunan di Pavilion Bulan Bulu semuanya adalah pavilion, satu demi satu, dikemas dengan padat. Sejauh mata memandang, mungkin ada ratusan dari mereka. Ada pavilion tinggi dan pendek, dan murid biasa tinggal di Pavilion tiga lantai, sedangkan murid dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi tinggal di Pavilion empat lantai. Master Pavilion Yan Wen dan wakil Master Pavilion Mo Ping setinggi tujuh lantai, dan pavilion mereka semuanya berada di bagian paling dalam. Suyun melewati pavilion, matanya terus melihat sekeliling, mengamati segala sesuatu di Pavilion Bulan Bulu. Saat dibawa ke pavilion tempat Yan Wen berada, Yan Wen dan Mo Ping sudah menunggu di dalam. Kedatangan Master Suyun di pavilion sederhana benar-benar membawa cahaya ke pavilion Feder Moon Saya yang sederhana. Master Suyun, silakan masuk. Yan Wen berdiri untuk menyambutnya dan berkata sambil tersenyum. Salam, Master Pavilion. Suyun tersenyum dan membungkuh, lalu duduk. Hati sinkron, tonton tehnya. Ya, Master Pavilion. Murid yang membawa Suyun ke pavilion Bulan Bulu segera mundur. Dengan sangat cepat, beberapa cangkir teh harum disajikan. Setelah minum teh, tanpa menunggu Suyun berbicara, Yan Wen berbicara terlebih dahulu. Saya sudah mendengar tentang masalah Tuan Suyun. Dikatakan bahwa Anda sedang mencari Susentian dan Sen Sueksue, bukan? Itu benar. Suyun menganggupkan kepalanya, tapi sampai sekarang, belum ada berita, itu benar-benar membuat orang merasa tidak berdaya. Suyun menghela nafas, dia tidak bisa mengaktifkan Heavenly Seeking Treasure Bell, dia tidak tahu apakah orang tuanya masih berada di Gunung Linglong. Tuan Suyun telah mempercayakan para ahli dari berbagai sekte untuk membantu masalah ini, tidak sulit untuk menyelidiki mereka berdua, tetapi tidak ada berita selama berhari-hari. Menurut saya, saya khawatir Susentian dan Sen Sueksue tidak berada di Gunung Linglong, jika ya, saya khawatir mereka telah mengubah nama mereka. Saat itu, Mo Ping yang berada di samping angkat bicara. Mendengar itu, Suyun segera menamparkan kepalanya, dan berkata, kata-kata pavilion master Mo benar-benar mengenai kepala, mungkin mereka berdua benar-benar mengubah nama mereka, tapi, jika mereka tahu bahwa saya sedang mencari mereka, mereka seharusnya segera datang menemui saya, tetapi mereka tidak melakukannya. Oh. Mendengar itu, Yan Wen tertawa, bolehkah saya bertanya kepada Guru Suyun, apa hubungan antara kedua orang ini dan Anda? Sejujurnya, keduanya adalah orang tuaku. Apakah begitu? Yan Wen dan Mo Ping terkejut. Mereka tidak pernah mengira Suyun ada di sini untuk mencari ayah dan ibunya. Mereka berdua terdiam. Suyun menangkupkan tinjunya dan berkata, pavilion bulan bulu adalah sekte nomor satu di gunung linglong, saya khawatir Suyun harus menyusahkan kedua master pavilion, saya harap kedua master pavilion dapat membantu saya menemukan berita tentang orang tuaku, jika aku bisa bersatu kembali dengan mereka, Suyun pasti tidak akan melupakan kebaikan pavilion bulan bulu. Tuan Suyun, apa maksudmu? Anda telah mengalahkan Xiao Huailin dan menghentikan naga api binatang ganas, jadi Anda adalah pahlawan gunung linglong saya. Karena Anda telah membantu gunung linglong kami, kami secara alami akan membantu Anda. Yan Wen melambaikan tangannya. Suyun tertawa, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi merasa kata-kata Yan Wen membuatnya merasa tidak nyaman. Tapi sekali lagi, master Suyun, meskipun pavilion bulan bulu ku tidak kecil, dan sekte lain tidak bisa dibandingkan dengannya, tapi sejujurnya, tidak peduli seberapa kuat pavilion bulan bulu ku, itu tidak bisa dibandingkan dengan gabungan sekte lain. Anda telah mempercayakan begitu banyak sekte untuk membantu Anda menyelidiki, tetapi tidak ada berita, saya khawatir bahkan jika kami mengirim orang-orang kami, itu akan sia-sia. Kata Mo Ping. Itu benar, Yan Wen mengangguk setuju. Alis Suyun menyatu lagi. Dia sudah memikirkan kata-kata Mo Ping, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak tahu bagaimana melanjutkan, mungkinkah dia harus menyerah. Atau berita yang diberikan Heavenly Sacking Treasure Bell kepadanya sebenarnya palsu. Seharusnya tidak, Hei Yu telah berbisnis selama bertahun-tahun, dia telah melihat harta yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana mungkin dia salah. Oh, benar. Saat itu, Mo Ping sepertinya memikirkan sesuatu dan segera memanggil. Suyun dan Yan Wen segera berbalik untuk melihatnya. Aku lupa tempat, mungkin orang tua Tuan Su ada di sana. Mo Ping berkata dengan suara yang dalam. Mendengar itu, wajah Yan Wen menjadi serius, dia berkata dengan suara rendah, Mo Ping, jangan bicara omong kosong, mengapa orang tua guru Suyun pergi ke tempat itu. Jangan bicara omong kosong. Mo Ping membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya, dia menghela nafas dan tidak melanjutkan. Tapi, kepala Suyun dipenuhi kabut, dia memandang mereka berdua dan bertanya dengan tidak sabar, kalian berdua, sebenarnya tempat apa yang kalian bicarakan? Yan Wen terdiam sejenak, seolah ingin mengatakannya tapi tidak mau, tapi karena Suyun sangat tidak sabar, dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, tempat yang bukan milik Gunung Linglong, tapi saya pikir orang tua guru Suyun tidak akan ada di sana. 594. Mengapa orang tua saya tidak mungkin muncul di sana? Pavilion Master Yan, tolong selesaikan apa yang harus Anda katakan. Tempat macam apa itu? Suyun merasa ada yang tidak beres, tetapi melihat kata-kata Yan Wen berkedip, ekspresinya tidak benar, seolah-olah dia takut dengan tempat ini. Mungkinkah tempat ini menjadi area terlarang di Gunung Linglong? Yan Wen ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tempat ini disebut, tempat gelap, itu adalah tempat paling istimewa di Alam Wan Hua, dan juga milik area terlarang di Alam Wan Hua. Itu terletak di bagian bawah Gunung Linglong, dan faktanya, alasan mengapa Rilem Lor tidak menegakkan hukum wilayah lain di Alam Wan Hua, sebagian besar karena tempat gelap. Tempat gelap. Ini adalah pertama kalinya Suyun mendengar kata ini, dan langsung bertanya, tempat apa itu? Itu adalah tempat tergelap di Alam Wan Hua, dan juga tempat paling kacau. Yan Wen menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, di dunia ini, ada yin dan yang, ada kebaikan dan kejahatan, ada terang dan ada kegelapan, penguasa Alam Wan Hua berharap bahwa Alam Wan Hua adalah dunia yang harmonis dan bahagia. Dipenuhi dengan kebenaran dan keindahan, dia tidak ingin ada tempat kotor yang muncul, tetapi pada akhirnya, ini hanyalah sebuah dunia, bagaimana mungkin tidak ada kejahatan dan kegelapan. Karena itu, dia menyegel semua kejahatan dan kotoran di seluruh Alam Wan Hua di dasar Gunung Linglong, yang juga merupakan tempat gelap. Semua makhluk ganas di tempat gelap telah dicetak oleh penguasa alam, dan mereka benar-benar kehilangan kesempatan untuk masuk ke Alam Wan Hua. Selama mereka melangkah ke Alam Wan Hua, mereka akan dipindahkan ke tempat gelap. Tempat ini milik tanah terlarang dari Alam Wan Hua kami, dan biasanya berbicara, orang-orang dari Gunung Linglong tidak akan melangkah ke tempat ini. Mendengar itu, wajah Su Yun tiba-tiba berubah. Master Pavilion Yan Wen, maksudmu orang tuaku mungkin telah dikirim ke tempat gelap oleh penguasa Alam Wan Hua. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Yan Wen segera berkata, meskipun tempat gelap adalah tempat di mana Alam Wan Hua menyembunyikan kekotorannya, itu jelas tidak berarti bahwa orang lain tidak diizinkan masuk. Faktanya, Tuan Rilem tidak melarang orang lain untuk masuk, dan tidak hanya itu, banyak orang dari Alam Wan Hua telah benar-benar menyelinap ke tempat gelap. Masuk ke tempat gelap, apa, apakah ada hal lain yang menarik orang di sini? Su Yun bertanya dengan geli. Tentu saja. Yan Wen menganggupkan kepalanya dengan serius, tempat gelap juga memiliki nama lain, disebut pintu gangguan, karena seluruh tempat gelap sebenarnya adalah ruang yang kacau. Alasan mengapa Rilem Master memilih tempat ini sebagai tempat untuk mengumpulkan kegelapan dan kekotoran Alam Wan Hua juga karena ini, seluruh tempat gelap memiliki sejumlah besar retakan yang bengkok, beberapa di antaranya mengarah ke jurang tak berujung, ke neraka yang menakutkan, dan juga ke surga yang tak terbayangkan di bumi. Tahu di mana ujung celah itu, tetapi yang kita tahu adalah bahwa beberapa orang dapat pergi ke tempat yang mereka inginkan melalui celah tersebut, dan sebagai hasilnya, beberapa orang yang ingin meninggalkan Alam Wan Hua dan menuju ke alam yang lebih ketat akan memilih untuk masuk dari tempat gelap. Oh! Mendengar itu, Su Yun mengerutkan kening. Dikombinasikan dengan masalah orang tuanya mencari saudara perempuannya, tidak sulit membayangkan bahwa orang tuanya mungkin sedang menuju ke suatu tempat ketika mereka memasuki tempat gelap. Hanya saja tidak ada yang tahu ke mana celah itu mengarah, jadi beberapa orang tidak pernah kembali setelah memasuki celah itu. Kata Yan Wen lagi. Mendengar itu, bagaimana Su Yun bisa duduk diam? Jika orang tuanya meninggalkan tempat gelap melalui celah, siapa yang tahu ke mana mereka akan pergi? Su Yun datang jauh-jauh ke sini untuk menemukan orang tuanya, jadi dia tentu saja khawatir dengan keselamatan kedua tetua itu. Dia juga ingin bertemu dengan kedua tetua, jadi dia segera berdiri dan berkata dengan cemas, Tuan Pavilion Yan, tolong cepat bawa aku ke tempat gelap. Tuan Su Yun, tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa orang yang sangat kejam di dalam, saya pikir Anda masih harus mempertimbangkan dengan hati-hati, apakah ayah dan ibu Anda benar-benar berada di tempat gelap? Apakah informasi yang Anda peroleh akurat? Yan Wen tampaknya tidak setuju dengan Su Yun menuju ke tempat gelap dan mencoba memujuknya. Tapi saat ini, Su Yun telah menguatkan hatinya untuk pergi ke Dark Place dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Pavilion Master Yan Wen, jika Anda tidak mau membawa saya ke bawah, maka saya hanya dapat menemukan orang lain. Dengan itu, Su Yun berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah mereka berdua dan segera pergi. Tuan Su, tunggu sebentar. Yan Wen segera berdiri dan berteriak dengan cemas. Su Yun menghentikan langkahnya dan menatapnya. Ekspresi Yan Wen berubah, seolah dia telah mengambil keputusan. Setelah ragu-ragu selama sekitar 7-8 napas waktu, dia akhirnya menganggup dan berkata tanpa daya, karena Tuan Su Yun bersikeras untuk pergi, maka baiklah, Yan Wen hanya bisa menyetujui permintaanmu dan membawamu ke tempat gelap. Kalau begitu, Su Yun akan berterima kasih pada pavilion Master Yan. Su Yun tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Yan Wen berdiri dan berkata kepada Mo Ping yang ada di sampingnya, Mo Ping, cepat pergi dan buat pengaturan. Dalam satu jam, bawa 50 elit sekte kita dan ikuti aku ke tempat gelap. Aku akan bersiap sekarang. Mo Ping berdiri dan segera meninggalkan pavilion. Gelombang napas cepat bisa terdengar di hutan. Xiao Huailin, yang memiliki lubang besar di dadanya, melangkah maju selangkah demi selangkah. Dia terengah-engah, wajahnya pucat pasi, dan keringat menetes di wajahnya seperti kacang. Melihat siluman rubah yang berjalan santai di depannya, jejak kemarahan melintas melewati mata tak berdaya Xiao Huailin. Dia mengeluarkan pedang ramping berwarna merah darah dari punggungnya dan berteriak dengan marah, Hei, kamu roh rubah, apakah kamu berbohong padaku? Mengapa kita belum mencapai mata air roh? Apakah anda mengulur-ulur waktu? Jadi kamu bisa menyeretku sampai mati? Mendengar itu, siluman rubah yang berjalan di depan berhenti di jalurnya dan menoleh ke arahnya. Dia mengedipkan matanya yang besar dan berair dan berkata dengan polos, tidak, mengapa saya mengulur waktu? Jangan meragukanku, oke. Lalu kenapa dia belum datang? Huff, izinkan saya memberitahu anda, jangan main-main. Jika aku akan mati, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Paling tidak, anda harus menemani saya dalam kematian. Xiao Huaylin mendengus. Kau benar-benar tidak masuk akal. Siluman rubah berkata tanpa daya, saya katakan sebelumnya bahwa tujuan saya di sini adalah untuk menemukan mata air roh. Saya tidak tahu lokasi pasti dari mata air roh, tetapi saya tahu itu ada di dekatnya. Saya belum menemukannya, belum. Saya, tidak bisakah kamu sedikit bersabar? Tapi jika ini terus berlanjut, aku tidak akan bisa bertahan. Bagaimana saya bisa punya waktu untuk disiasiakan dengan anda? Xiao Huaylin mengatupkan giginya dan berkata, pada saat ini, dia tidak berdaya untuk berbicara. Kalau begitu tidak ada yang bisa kulakukan. Jika anda benar-benar marah, maka anda bisa saja membunuh saya, tetapi saya harus mengingatkan anda, jika saya mati, tidak ada yang akan membawa anda untuk menemukan mata air roh, dan luka anda tidak akan dapat dikendalikan dalam waktu singkat. Waktu, maka anda juga akan mati. Pikirkan sendiri, apakah anda percaya bahwa saya akan menemukan kesempatan untuk bertahan hidup, atau apakah anda saya akan binasa bersama. Si iblis rubah berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, Xiao Huaylin mengepalkan tinjunya dengan erat, dan pada akhirnya berkata dengan marah, rubah licik, berhenti bicara omong kosong, cepat pergi. Sudut mulut siluman rubah terangkat menjadi senyuman yang sangat tidak jelas dan puas diri. Matanya melengkung menjadi bulan sabit saat dia berbalik dan terus maju. Hei, kamu bilang ingin pergi ke dunia pedang. Dunia macam apa dunia pedang ini? Apakah kamu dari dunia ini? Iblis rubah yang berjalan di depan melihat sekeliling dan bertanya. Tentu saja aku dari dunia pedang. Dunia pedang adalah dunia di mana pedang adalah yang paling penting. Ada banyak ahli di sana, dan mereka jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang-orang di alam Wanhua. Xiao Huaylin berkata dengan arogan, tetapi suaranya tidak keras, dan ekspresinya masih jelek, seolah-olah dia berusaha menyelamatkan muka. Iblis rubah meliriknya, dan bertanya, lalu mengapa kamu datang ke sini? Tentu saja, itu untuk belajar, untuk mendapatkan pengalaman, dan juga untuk mengumpulkan beberapa harta yang bagus. Apakah dunia pedang tidak cukup bagimu untuk berkultivasi? Orang-orang di dunia pedang berbeda dari orang-orang di alam Wanhua, jika kita mengatakan bahwa mereka mirip, maka mungkin para ahli di bagian atas dunia bela diri tertinggi sangat mirip dengan mereka. Orang-orang pedang dunia tidak memperhatikan kultivasi, mereka hanya memiliki satu cara untuk kultivasi, yaitu meningkatkan kultivasi mereka melalui tantangan terus-menerus. Semua binatang buas di seluruh dunia telah dibunuh oleh orang-orang di dunia pedang, dan setiap hari, ada pertempuran yang tak terhitung jumlahnya terjadi di mana-mana. Karena saya terlalu lemah, saya tidak cocok untuk berkultivasi di dunia pedang, jadi di bawah pengaturan ayah saya, saya memasuki dunia bela diri tertinggi, dan berencana untuk berlatih sebentar, dan kemudian kembali setelah kultivasi saya mencapai tingkat tertentu. Setelah itu, saya pergi ke alam Wanhua, ini tidak diperbolehkan di dunia pedang. Siapapun yang ikut campur dalam pertempuran satu lawan satu akan segera dieksekusi oleh para ahli alam Sein. Siau Huaylin berkata dengan marah, ketika dia berbicara tentang kegembiraan, dia menarik lukanya dan mulai batuk lagi. Ketika iblis rubah mendengar ini, dia merasa itu sangat lucu. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang dunia pedang ini, dia tidak menyangka orang-orang di dunia ini begitu menarik. Omong-omong, mengapa ayahmu merasa nyaman dengan kedatanganmu ke sini? Dan jika aku adalah ayahmu, aku akan memberimu banyak harta sihir penyelamat hidup, bukan? Apakah itu semua yang anda miliki? Si Luman Rubah bertanya lagi. Mendengar itu, wajah Siau Huaylin memerah, tentu saja aku punya banyak harta sihir penyelamat jiwa, tapi cedera ini sangat aneh, harta sihir itu semuanya tidak berguna. Apakah begitu? He he, momong-momong, berapa banyak orang yang telah kamu tantang sejak kamu datang ke Ultimate Martial World? Tidak banyak, secara kasar saya memperkirakan ada lebih dari seratus orang bijak dari kekuatan besar. Apakah ada orang yang kuat? Ya, tapi tak satupun dari mereka bisa mengalahkanku dan naga api. Mereka masih dimakan oleh naga apiku, dan yang lebih lemah meminta bantuan. Aku tidak punya pilihan selain memusnahkan mereka semua. Kalau begitu bukankah kamu membunuh banyak orang? Terus, yang lemah harus mati. Huh, momong-momong, siapa yang melukaimu? Tampaknya itu adalah pria dari sekte Pedang Bintang Tratai. Aku ingat nama pria itu adalah Su Yun, sial, aku akan mencabik-cabiknya suatu hari nanti. Su Yun, melihat lukanya, dia seharusnya cukup kuat. Itu hanya hasil dari para ahli gunung Linglong yang membantunya. Jika ini pertarungan satu lawan satu, aku tidak takut padanya, kata Xiao Huaylin tidak yakin. Baiklah, baiklah, aku tahu kamu kuat. Setan rubah menutupi bibirnya dan tersenyum, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat ini, keduanya melewati hutan dan tiba di depan ruang kosong di sebelah gunung. Di tengah ruang kosong, ada mata air yang jernih, dan gumpalan asap mengepul dari mata air tersebut. Melihat itu, cahaya aneh melintas melewati mata iblis rubah, dia menoleh dan tersenyum pada Xiao Huaylin yang ada di belakangnya. Hebat, kami menemukan Pegasroh. 595 Ketika Xiao Huaylin, yang bergegas dengan kepala menunduk, mendengar kata-kata siluman rubah, itu seperti orang yang sangat haus mendengar sungai di depannya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak, di mana? Di mana itu? Di mana mata air roh? Setelah melihat-lihat beberapa kali, Pegasroh di depan siluman rubah segera melayang di depannya. Xiao Huaylin sangat gembira, dia tidak bisa lagi peduli tentang hal lain, dan tertawa sambil berlari menuju Pegasroh. Namun, setelah berlari beberapa langkah, Xiao Huaylin mau tidak mau berhenti di jalurnya. Senyumnya berangsur-angsur berhenti saat dia mengerutkan kening. Tatapannya tertuju pada mata air roh dan sisinya. Ada banyak hal yang mengambang di atas mata air roh. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka sebenarnya adalah tulang manusia. Di samping mata air roh, ada banyak tulang tergeletak berantakan. Bagaimana ini terlihat seperti mata air roh? Itu lebih seperti sepanci sup dengan tulang manusia. Apakah kamu punya pertanyaan? Melihat Xiao Huaylin telah berhenti, siluman rubah memeluk payudaranya yang tinggi dan penuh, menyipitkan matanya yang panjang dan menawan, dan tersenyum pada Xiao Huaylin. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini benar-benar mata air roh yang dapat meregenerasi daging dan tulang dari kematian? Mengapa ada begitu banyak rangka? Xiao Huaylin merasa ada yang tidak beres, dia memegang pedangnya rat-rat, menatap siluman rubah dan berkata dengan dingin. Kamu sudah mengatakan bahwa ini adalah mata air roh yang dapat meregenerasi daging dan tulang dari kematian. Secara alami, ada banyak orang yang terluka parah dan sakit yang datang ke sini. Siluman rubah tertawa, namun, orang-orang ini tidak terlalu beruntung. Mereka pasti sudah mati bahkan sebelum mereka dapat menerima perawatan dari mata air roh, itulah mengapa Anda melihat begitu banyak rangka. Mustahil. Xiao Huaylin segera membalas, dan berkata dengan marah, bahkan jika seseorang meninggal, jiwanya akan tetap ada, tapi aku bahkan tidak bisa merasakan jiwa orang lain di sekitarnya. Jadi, Anda pasti berbohong kepada saya. Setelah orang-orang ini meninggal, jiwa mereka pun tidak dapat dipertahankan. Mereka pasti dibunuh oleh seseorang. Terlebih lagi, orang yang membunuh mereka pasti kamu. Kamu salah. Aku pasti tidak membunuh orang-orang ini. Aku bisa bersumpah di depanmu. Siluman rubah segera berkata dengan nada serius. Matanya yang berair memancarkan perasaan yang menyedihkan dan polos. Lalu apa yang terjadi? Xiao Huaylin segera mengalihkan pandangannya dari mata besar siluman rubah, dan mengerutkan kening. Pada akhirnya, kamu masih tidak percaya padaku. Setan rubah cemberut. Bagaimana aku bisa mempercayaimu dalam situasi ini? Xiao Huaylin mengatupkan giginya dan berkata. Siluman rubah memutar matanya dan terkikik lagi. Dia memandang Xiao Huaylin dengan ejekan, dan kemudian berkata dengan tatapan acuh-ta'acuh, Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, apakah kamu punya pilihan lain? Entah Anda mempercayai saya dan bertaruh dan memasuki mata air roh untuk melihat apakah itu berpengaruh, atau Anda tidak memasuki mata air roh atau kau bunuh aku dan kita semua mati bersama. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, hanya kematian yang menanti Anda. Setelah mengatakan itu, siluman rubah menutupi mulut kecil merah jambunya dan terkikik. Ekspresi Xiao Huaylin berubah. Apa yang dia katakan benar? Saat ini, dia tidak punya pilihan lain selain mempercayainya. Jika dia tidak memasuki mata air roh, dengan luka di tubuhnya, tidak lama lagi dia akan mati. Pada saat itu, tubuhnya akan dihancurkan dan dia akan dilahap oleh binatang roh terdekat dan binatang buas dengan hanya tiga jiwa dan tujuh rohnya. Keuntungan tidak akan menebus kerugian. Tidak ada pilihan lain. Xiao Huaylin mengatupkan giginya, menoleh dan menatap mata air roh aneh yang mengeluarkan asap. Pada akhirnya, dia mengambil keputusan dan berjalan menuju mata air roh. Melihat itu, siluman rubah berjalan ke batu besar di samping dan duduk dengan pantat terangkat. Ekor berbulu besar bergoyang lembut saat dia melihat Xiao Huaylin yang sedang berjalan menuju mata air roh dengan geli. Tulang kering, bau busuk, dan mata air roh yang menggelegak membuat tempat itu terlihat sangat aneh. Semakin banyak Xiao Huaylin melihat, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia menatap tulang-tulang itu hanya untuk melihat bahwa beberapa tulang telah hancur, seperti pasir, perlahan-lahan hancur di mata air roh. Beberapa dari mereka sangat cerdas, seolah-olah mereka baru saja meninggal belum lama ini. Tiba-tiba, Xiao Huaylin yang dekat dengan mata air roh tiba-tiba berbalik, dan dengan kecepatan yang mendekati teleportasi, dia tiba-tiba mendarat di depan iblis rubah. Siluman rubah membuka matanya lebar-lebar, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, Xiao Huaylin mencengkram lehernya yang cantik, lalu melemparkannya ke mata air roh. Aku tidak tahu apakah kamu mencoba untuk menyakitiku, jadi untuk amannya, kamu harus turun dulu. Xiao Huaylin berkata dengan dingin, untuk menghentikan iblis rubah dari melawan, dia bahkan menambahkan semburan energi yang dalam untuk mendorong. Siluman rubah itu seperti layang-layang dengan talinya terpotong, jatuh ke arah mata air roh. Sangat cepat, dengan plop, itu menghilang tanpa jejak. Xiao Huaylin segera membuka matanya lebar-lebar, dan menatap lurus ke mata air roh. Sejumlah besar gelembung keluar dari mata air roh, dan kemudian tidak ada gerakan lain. Tapi setelah beberapa saat, sepasang telinga berbulu menyembul keluar dari mata air, diikuti oleh kepala kecil yang lucu dan indah dari siluman rubah. Tidak ada apa-apa. Xiao Huaylin terkejut. Dia melirik Xiao Huaylin dengan menggoda dan tertawa, kamu benar-benar tahu bagaimana menikmati dirimu sendiri. Kamu sebenarnya ingin aku menemanimu berendam di pemandian air panas. Hehe, baiklah, baiklah, karena kamu memiliki niat ini, maka aku akan mendengarkanmu. Dengan mengatakan itu, iblis rubah mengulurkan tangannya yang seperti batu giyok putih dan mengaitkannya ke Xiao Huaylin, apakah kamu lega sekarang? Cepat datang, aku sedang menunggumu. Melihat iblis rubah itu baik-baik saja, bagaimana mungkin Xiao Huaylin berani ragu. Dengan napas cepat dan intens, dia segera mengambil langkah maju dan berlari menuju mata air roh. Kali ini, dia tidak peduli dengan tulang di dalam dan di luar pegas roh, dan langsung melompat masuk dengan plop. Namun, saat Xiao Huaylin memasuki mata air roh, jeritan sengsara bergema di seluruh mata air roh. Ah! Suara ini datang dari Xiao Huaylin, dia meraung histeris, suaranya yang menyedihkan sepertinya ingin merobek seluruh gunung dan batu. Xiao Huaylin, yang telah jatuh ke mata air roh, dengan cepat kehilangan seluruh dagingnya, dan substansi di dadanya yang mempertahankan hidupnya juga mulai menjadi tidak terkendali. Tidak lama kemudian, potongan tulang putih mulai terlihat. Xiao Huaylin berteriak dengan sedih, dia menggunakan sedikit kekuatan terakhirnya dan melompat keluar dari pegas roh yang aneh. Bagaimana ini adalah mata air roh? Itu hanyalah genangan air korosif yang menakutkan. Dia tanpa daya jatuh ke tanah. Saat ini, kedua kakinya telah sepenuhnya berubah menjadi tulang, dan tidak banyak daging yang tersisa di tubuhnya. Hanya kepalanya yang masih utuh. Itu semua berkat kultifasi Xiao Huaylin yang tinggi sehingga orang seperti ini dapat bertahan hidup. Hahaha! Tawa halus gao yang datang dari samping. Xiao Huaylin memalingkan wajahnya yang terdistorsi untuk melihat mata air roh, hanya untuk melihat roh rubah terbang keluar dari mata air roh. Seluruh tubuhnya tidak terluka, tidak hanya dia tidak terluka, dia bahkan tidak menyentuh setetes air pun. Pada saat itu, Xiao Huaylin mengerti. Ternyata saat roh rubah yang licik ini jatuh ke air, dia telah menggunakan ki yang dalam untuk mengelilingi tubuhnya, mengisolasi dirinya dari serangan mata air. Kamu, kamu benar-benar berbohong padaku. Xiao Huaylin mengertakan giginya. Itu benar, aku baru saja berbohong padamu, idiot besar. Terus kenapa? Hahaha! Setan rubah tertawa lebih puas, matanya yang berair dipenuhi rasa puas diri. Melihat itu, Xiao Huaylin tidak tahan lagi, dan menekan ikat pinggangnya. Pada saat itu, naga api yang tersembunyi di ikat pinggangnya melonjak keluar, sejumlah besar api menyelimuti bagian dalam dan luar mata air roh, raungannya mengguncang langit. Bunuh roh rubah tercela ini untukku. Xiao Huaylin meraung histeris. Naga api itu sangat marah. Itu membuka mulutnya yang besar dan menelan roh rubah. Aura itu bukanlah sesuatu yang bisa ditentang oleh rubah mungil itu. Namun, saat naga api mendekat, cahaya kemasan yang aneh tiba-tiba muncul dari tubuh roh rubah. Aura ini sangat indah, seperti teknik ilahi yang merekam puluhan ribu dunia, membuat orang sulit untuk memahaminya. Saat itu muncul, itu segera melarutkan kekuatan naga yang menakutkan dari naga api. Naga api itu masih tidak memiliki sedikitpun rasa takut. Itu membungkuh dan menyerbu ke arah makhluk rapu itu. Namun, cahaya kemasan berubah lagi. Cakar emas besar muncul dari cahaya kemasan dan meraih naga api dengan kekuatan yang tak tertandingi. Kemudian, cakar besar itu menghancurkan naga api di tanah. Naga api benar-benar ditekan dan tidak bisa bergerak. Apinya tersebar ke segala arah dan kehilangan semua kekuatannya. Ini adalah cakar naga. Pupil Xiao Huaylin melebar beberapa kali. Naga api ini seharusnya bukan keberadaan nyata. Itu hanya tubuh halus. Jika saya tidak salah, hati naga api atau gumpalan jiwanya harus disegel disabuk di pinggang Anda. Bukan. Tapi sayang sekali dibandingkan denganku, kekuatanmu masih tidak berarti. Roh rubah terkikik, matanya dipenuhi kebanggaan. Kamu, siapa kamu? Xiao Huaylin meraung dengan kebencian yang ekstrim. Siapa saya tidak ada hubungannya dengan Anda? Anda hanya perlu tahu bahwa Anda telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak Anda sakiti. Tes, tes, tes. Awalnya, saya hanya menargetkan Anda karena saya ingin merebut kultivasi indah Anda. Tetapi kemudian terus, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda benar-benar akan memprovokasi kakak Suyun. He he, karena itu masalahnya, maka Anda pantas mati sepuluh ribu kali. Saat Roh Rubah berbicara, dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan pedang merah darah dan berjalan menuju Xiao Huaylin selangkah demi selangkah. Ketika aku mengeluarkan jiwa dan rohmu, aku akan memurnikannya menjadi harta sihirku, kota naga sejati, dan memurnikannya menjadi kidan, membantuku berkultivasi dan naik. Hahaha. Mendengar itu, Xiao Huaylin ingin berdiri dan bertarung, tetapi kultivasi Roh Rubah tidak lemah. Jika Xiao Huaylin berada di puncaknya, dia tidak akan takut pada Roh Rubah, bahkan jika dia terluka parah sebelumnya, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Roh Rubah, tidak masalah baginya untuk melarikan diri. Tapi itu berbeda sekarang, tubuhnya terkorosi parah, dan beberapa meridian kinya telah terkorosi. Mata air Roh Apa? Pada awalnya, itu hanyalah keberadaan yang tidak ada. Roh Rubah ini telah lama mengincarnya, berencana untuk menjarah kultivasinya dan menjarah harta sihirnya. Kebencian di hati Xiao Huaylin meluap ke surga, dia berharap bisa segera menguliti Roh Rubah dan menyiksa jiwanya selamanya. Tetapi pada saat ini, semua ini hanyalah kebencian. Pada kenyataannya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Berhenti, berhenti, kamu tidak bisa membunuhku, Xiao Huaylin mengatupkan giginya, ayahku adalah pemimpin sekte dari semua sekte kosong. Semua sekte kosong adalah sekte terkenal di dunia pedang. Jika kamu membunuhku, milikku ayah pasti tidak akan melepaskanmu jika dia tahu. Aiyaya, aku sangat takut Roh Rubah itu menepuk dadanya yang penuh, tampak ketakutan. Hanya saja, di detik berikutnya, pedang tajam itu langsung menebas leher Xiao Huaylin. Tanpa peringatan apapun, tanpa peringatan apapun, tanpa belas kasihan sedikitpun, dia membunuh tanpa ragu sedikitpun. Metode ini lebih dari sekedar ganas. Suara puci bisa terdengar. Bahkan sebelum Xiao Huaylin sempat bereaksi, dia merasakan lehernya menyala, dan pandangannya mulai berputar. Terima kasih telah menonton!